Nia Ramadhani bangga dengan percampaian Fuji saat ini yang semakin sukses dengan karirnya yang semakin menjelijit sebagai artis muda. Putri Nia Ramadhani akui ngevans berat pada Fuji Utami yang seperti kita ketahui, Nia Ramadhani sampai beri semangat pada karir Fuji dan prestasi Fuji yang semakin melonjak nantinya pungkas Nia Ramadhani, seperti yang kita ketahui kabar meninggalnya selebgram dan sekaligus artis TV Agnecia, Kamis, 21 Maret 2024, bikin kaget. Terutama bagi mereka di kalangan selebgram dan selebritas tanah air. Banyak yang tak menyangka kalau TV Agnecia pergi untuk selamanya. Para rekan dan sahabat mengenang sosok TV Agnecia sebagai sosok yang sangat luar biasa. Salah satu sosok yang selalu ingat kebaikan TV Agnecia adalah selebgram Fuji Anti Utami atau Fuji. Para rekan dan sahabat mengenang sosok TV Agnecia sebagai sosok yang sangat luar biasa. Salah satu sosok yang selalu ingat kebaikan TV Agnecia adalah selebgram Fuji Anti Utami atau Fuji. Fuji yang merupakan sosok selebgram yang besar karena perhatian banyak orang itu, turut berduka atas kepergian TV Agnecia. Sebagaimana, jenazah Stevie telah dimakamkan ke tempat pemakaman umum, TPU, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Hadir di pemakaman menghantarkan Stevie Agnecia ke peristirahatan terakhir, Fuji turut merasa kehilangan yang mendalam. Lewat Instagram pribadinya, Fuji Underskoran, Jumat, 22 Maret 2024, Fuji membuat satu postingan khusus untuk mengenang mendiang sahabatnya itu. Momen kebersamaan dengan Stevie turut diabadikan Fuji dalam postingan feed Instagramnya. Selain itu, kedekatan Stevie dengan Gala dan keluarga Fuji pun diungkap oleh adik Fadli Faisal ini. Adik ipar mendiang Vanessa Angel tersebut masih tak menyangka Stevie telah pergi untuk selama-lamanya. Tak lupa Fuji pun memanjatkan doa terbaik untuk almarhumah. Masih gak nyangka sampai sekarang ya Allah, Kak Stevie. Orang baik pergi di hari baik, dan di bulan suci Ramadan juga. Allah lebih sayang kakak-kakak, surga menanti Kak Stevie di atas sana, tulis Fuji. Lebih dari itu, Fuji turut mengungkapkan kebaikan Stevie semasa hidup. Bahkan Fuji akan selalu mengingat perhatian mendiang Stevie kepadanya dan keluarga. Bagi Fuji, sosok Stevie semasa hidup merupakan orang yang tulus. Ingat banget dari dulu sebaik dan seperhatian itu sama keluarga aku, bener-bener tulus hatinya baik banget-banget-banget. Fuji pun bercerita pernah diberikan barang mewah, meski baru mengenal Stevie. Apalagi, Stevie disebut selalu mengiriminya makanan. Perhatian tidak berhenti di situ saja, dikatakan Fuji. Stevie juga sering mengontak hanya demi memastikan kabarnya. Orang pertama yang ngasih aku barang branded, katanya biar aku gak sedih. Padahal waktu itu kita baru kenal. Tapi bisa seker itu, ngirim-ngirim makanan, jemput aku, nanyain kabar aku terus, tulis Fuji. Fuji sampai mengibaratkan sosok Stevie sebagai manusia berhati malaikat. Masih banyak banget kebaikan kakak, sampai aku bingung kok ada ya manusia hatinya semalaikat ini. Selalu mikirin kebahagiaan orang lain terus. Tenang di sana ya kak, gonna miss you forever kak Stevie. Al. Momen kebersamaan dengan Stevie turut diabadikan Fuji dalam postingan feed Instagramnya. Selain itu, kedekatan Stevie dengan Gala dan keluarga Fuji pun...